Halo teman-teman semua, semoga masih tetap sehat selalu. Hari ini akan saya buatkan tutorial cara memperbaiki TV LED Panasonic. Jadi mesin ini hampir sama dengan TV LED Kokoa. Jadi mesinnya sama, cuma beda memori. Nah disini nanti saya modifikasi sebab kerusakan di bagian yaitu IC 8 kaki. Yang mana disitu IC ini mengeluarkan tegangan sekitar 3,3V ke bagian memori. Jadi IC ini sudah drop, ini nanti saya ubah. Jadi teman-teman bisa mengikuti tutorial saya. Jika kesulitan bisa bertanya. Sebab disini kalau kita perbaiki, kita belikan IC ya kemungkinan memakan waktu. Jadi untuk mempercepat waktu disini saya rubah menggunakan yaitu IC SMD. Yaitu sebagai penggerak 3,3V untuk pengisian memori. Jadi disini saya buatkan yaitu tempat untuk pendingin di bagian ground. Yang mana disitu dekatnya backlight. Nah ini nanti saya tunjukkan disini. Nah ini saya dekatkan. Jadi ada dioda yang mana disitu untuk pengisian lampu. Nah ini saya gunakan groundnya ini. Saya potong. Jadi saya pisah dengan ground line. Ini nanti saya solder. Nah disitu yaitu menggunakan IC SMD. Nah bentuknya seperti ini. Jadi 3 kaki. Ini mengeluarkan tegangan sekitar 3,3V. Nah perhatikan. Jadi disini sudah saya yaitu buatkan foto skema untuk teman-teman yang masih belajar. Supaya bisa modifikasi mesin TV LED Panasonic atau Kokoa. Jadi disini saya pasang terlebih dahulu. Nanti saya terangkan. Sebab ya kita harus membagi pengalaman, membagi ilmu. Saya ya disitu supaya bisa konsentrasi untuk memasang IC. Dan supaya cepat dalam perbaikan. Nah ini saya tunjukkan. Nah jadi tempat dari ground itu sudah saya solder di bagian kepalanya SMD. Nah kenapa disini saya solder seperti ini. Jadi tujuannya supaya IC SMD ini tidak cepat panas. Jadi sebagai pendingin. Nah supaya panasnya itu bisa menyebar. Sehingga IC ini bisa bertahan lama. Jadi disini langsung saja saya pasang ke semuanya. Nanti bisa saya terangkan. Nah perhatikan ini foto dari skema SMD. Oke sudah selesai. Jadi disini ada 3 kabel. Jadi perhatikan. Disini nanti saya tunjukkan. Jadi sebelah kiri. Nah yang ini ini bagian ground. Terus yang sebelah kanan ini bagian 5 volt. Dari IC 8 kaki. Terus yang ini. Ini nanti keluar. Keluarnya atau outputnya itu sekitar 3,3. Itu yang di dekatnya IC 8 kaki. Ini ada kapasitor. Jadi kita solder disitu. Tapi yang masuk ke IC 8 kaki itu kita putus terlebih dahulu. Nanti kita beri yaitu dioda 1 ampere. Nah ini saya tunjukkan. Jadi setelah saya pasang. Nah ini. Jadi sudah saya beri dioda 1 ampere. dari IC 8 kaki untuk masuk ke IC memory yaitu 3,3 volt. Nah perhatikan. Jadi setelah saya pasang. Semuanya TV sudah kembali normal. Jadi tidak ada permasalahan kembali. Jangan lupa untuk subscribe. Supaya banyak berpengalaman bersama saya. Saya tunjukkan kembali untuk teman-teman yang masih belajar. Mungkin disitu masih bingung. Jadi disini ada kapasitor kecil. Dari kapasitor itu kita beri tegangan yaitu 3,3 dari IC SMD. Terus yang 5 volt yang disini. Ini kita masukkan ke sebelah kanan. Terus yang satunya bagian ground. Jadi groundnya kita solder di dekatnya USB. Nah terus perhatikan disini. Ini ada dioda bagian lampu atau backlight. Ini saya solder di elko. Nah disini. Jadi sudah selesai. Semoga saja tutorial saya bermanfaat. Terima kasih.